syarat sahnya sholat yang nomor dua yaitu menutup warna aurat jadi yang dimaksud menutup aurat itu yang tidak yang tidak dimakfu kalau najisnya najis makfu ya enggak apa-apa najisnya najis makfu enggak apa-apa contohnya apa di badan kita ada najis tapi makfu apa itu kita sesuci atau istinjaknya pakai batu ya seperti yang saya terangkan kemarin batu itu cuma menghilangkan benda kalau bekas masih ada layak apa itu makfu najisnya begitu kalau air menghilangkan benda dan bekasnya layang kalau makfu walaupun najis tapi enggak apa-apa makfu lah bagaimana sampai begini walau uriko walau walaupun apa ya keluar keringat kita istinjak pakai batu terus sholat sampai keringatan keringatan mengalur ke bekasnya itu ya apa gitu asalkan tidak apa ya keringatnya tidak mengalur sampai keluar dari kalau non seu kalau jalannya muka sampai keluar dari hasapa kepalanya dakarnya itu kalau di belakang enggak keluar dari lempit-lempitannya itu akhirnya enggak sampai kebongkong mengakhirnya lah tondredes-lempitannya gitu ya sudah itu enggak mafu jangan keringatkan drodos sama ya dia enggak boleh keringatnya enggak boleh itu ya termasuk makfu darahnya nyamuk asalkan enggak sengaja darahnya terus darahnya apa ya bisul darahnya udun udun apa bahasa indonesia udun itu ya terus kotorannya lalat ya terus apa itu kita setelah hujan kita lewat di jalan raya kok ada mobil lewat biar gitu ya lu kan ke kita itu ya kesarung itu termasuk makfu kecuali kalau ada benda nya loh ya kalau ada benda nya ada ceretong ya sudah dan lagi seperti nyamuk tadi itu darahnya apa ya memang berdarah dengan sendirinya bukan di apa di di tepukul karut karut nyamuknya dipukul ya najis itu enggak makfu kalau ada nyamuk loh gini ya enggak makfu itu maka solatnya enggak sah kan gatel tapi enggak tahu kalau itu nyamuk betul itu makfu mas yang ya kalau enggak tahu enggak makfu ya kalau enggak tapi jelas kalau sudah ada darahnya itu nyamuk itu kan hasil pukulan kita itu ya tapi syaratnya juga harus bukan dari barang yang muholat muholat itu seperti najisnya anjing dan caleng bukan dari itu ya wasayat kurulan bakal nutur sopa'al muson nifu kiyemusonef hadhal akhiro ing ikilakang akhir koriban haliparek jadi kiyemusonef akan menyebutkan masalah yang terakhir yaitu suci dari najis pada tempat kuasa ni utai kang nomor luruh iku satru launil aurati nutupi warnane aurat indal kudroti indal menalikane mampu syarat sahnya solat yang nomor dua yaitu menutup warna aurat jadi yang dimaksud menutup aurat itu yang menutup warna bukan menutup bentuk ya jadi yang ditutup warna walaupun berbentuk enggak masalah sah artinya kita menutup aurat tapi pakai pakaian yang ketat sehingga berbentuk auratnya sah solatnya tapi makro saja makro ya walaupun apa ya penutupnya itu enggak ketat gluk gombior ya tapi rawang lah ini enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak boleh jadi menutup aurat an a yunin in an a yunil in si hattaan napsihi ua yunil jini wal malaikah ditutup dari pandangan manusia walaupun dirinya sendiri juga dari jen dan malaikat batasan rawang nih gue ya karena kata kan model baju sekarang itu kan gede yang ester itu walaupun muslimah itu kan gede ini gua batasannya niku launil aurat kelihatan warnanya auratnya kelihatan warnanya yang kelihatan ya memang kelihatan ya iya 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 terus Ustadz ngetah sehingga sakit loh ya iya maka namanya masalah suci ya suci gede atas gede atas aliku ee enggak ada najis ya bagi orang yang sehat makhluk enggak ada masalah tapi bagi orang yang sakit ya bagi orang yang sakit pada saat itu di infus pada saat itu di kateter tentu ya juga kan enggak bisa berarti kan enggak sanggup syaratnya sholatnya enggak terpenting maka sholatnya itu iadah itu atau hurmat maktuh atau iya seperti itu sholatnya hurmat maktuh nanti iadah itu sholah itu kodok Ustadz bukan iadah iya iadah dalam arti kodok kau nih kok oke kodok dalam arti kodok makanya Niku kenapa niat iadah sama niat kodok itu beda tadi kenapa sebenarnya iadah dan kodok itu tidak wajib niat kan tidak wajib niat Niku kodok sholat tidak wajib niat kodok cuma harus apa diniati sholatnya artinya dohor asar dan sebagainya masalah kodokan iadah dan iadah dan kodokan kodok cukup kita sholat kita ngodohi ngodohi apa subuh dimana di waktu dohor ya kalau makmum makmum Allah sudah ya berarti otomatis itu kodok untuk niatnya kodok dan iadahnya tidak wajib di ucap di kerentekkan dalam hati itu itu sambung ya eh eh jadi mas'ala launil aurat warnanya aurat itu tadi itu kenapa kok laun kok warna liu vidal iktifak bima yam naun laun pokoknya ditutup kelawan perkara yang warnanya tidak kelihatan entah pakai apa itu entah pakai cat entah pakai apa pakai lumpur bisa ya asalkan warnanya tidak kelihatan nggak harus kait iya nggak harus kait dipopok dengan lumpur ya dipopok dengan lumpur ya nggak apa-apa ya tuh dicat apa di yang 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 nggak bocor itu cat apa namanya itu ya ya itu sudah gue sponsor ya drop walaupun bentuknya ada nggak apa-apa ya tetap sahnya sholatnya sah tapi ya apa ya ya sholat itu menghadap ke Allah ya ini masalah asahsanya saja makanya sholat itu ada etikanya gitu ya kalau mencuma sahsanya saja ya sah saja walaupun kita nutupi aurat sebatas atasnya pusat bawanya lutut ke belakang ya sudah ada handuk antok ya sah ya sah tapi kita juga mikir kita sholat itu menghadap ke siapa loh gitu kita saja menghadap ke katakanlah dipanggil siapa gitu ya itu pakai hanya pakai minyak wangi dan kok sholat ya pakai handuk ya walaupun walaupun kita sholat di waktu gelap tidak ada orang sendirian di kamar gelap tetap auratnya wajib ditutup lu kan nggak kelihatan ya iya jendara malekatnya kan kelihatan kalau manusianya nggak melihat ya kalau kalau saya lihat lihat Fain ajazamongkolamun Orakuoso Sopose musolewong Ansatria sangking nutupi aurat Sola mongkosolato sopowong Aryan hale dalam keadaan Mudo Walayumi ulan oraisaro Sopose wong Birukuk iklan rukuk Was sujudi lansujud balyutim muhuma Balik nyempurnakno sopowong Huma ingkaruni rukuk lansujud Walai adada Tadi Syarat Sahnya sholat yang nomor 2 Menutup aurat kalau memang Mampu Kalau memang tidak mampu Ajiz Tidak mampu Wajib sholat Dalam keadaan telanjang Bulat Apa sholatnya? Apa dengan isaro Atau dengan duduk Atau dengan tidur Tetap sholatnya Kalau sholat fardu Ya harus Berdiri Rukukuk sujudnya sempurna seperti itu Walaupun kita dalam keadaan telanjang Tapi tidak usah berjamaah Tidak usah berjamaah Artinya Maksudnya ajiz itu gak mampu itu apa? Contohnya Tidak punya pakaian untuk menutup aurat sama sekali Atau punya Atau punya tapi najis Punya satu tapi najis Mau dicuci Tidak sempat Atau kita di Apa ya Di Bui Apa di Bui Dimasukkan penjara Di tempatnya itu najis Tidak bisa menghindar dari itu Ya tetap sholat Harus Sholat Sholatnya ya apa? Ya sholat ke dalam keadaan Telanjang Rukuk sujudnya Ya sempurna seperti biasa itu Ya Terus bagaimana kalau orang apakah harus pinjam? Tidak wajib pinjam Bahkan Walayal zamu Dan sholatnya nanti tidak mengulangi Walayal zamu kobulu Hibatis sawab lil minnah Oh Begini Kalau Kalau Dikasih Tidak wajib diterima Karena apa? Kalau dikasih itu Ada unsur undat-undatnya ada Ya Tapi kalau di Kalau dipinjami Wajib Menerima Apa bedanya? Kalau pinjam Kan tidak ada undat-undat Kalau Dikasih Ada undat-undatnya Ya Maka Kalau dikasih Wajib diterima Kalau disuruh beli Kalau dikasih Tidak wajib diterima Bahkan Wajib Minta pinjaman Ya Kalau memang orangnya Besi Entengan Ya Wajib Wajib cari pinjaman Begitu Tidak wajib Membeli Ini sudah Tidak ada Saya kira Tidak ada Tidak ada Tidak bisa berpakaian Tidak bisa berpakaian Tidak bisa berpakaian Tidak bisa berpakaian Kalau dalam keadaan normal-normal Saya kira Tidak ada Orang yang tidak punya Sehelai kain Tidak ada kain cuma adatnya pakaiannya seperti itu ya kalau kain saya kira itu ada pakaian yang dipakai pada saat mau sholat itu kan enggak harus enggak enggak walaupun basah asalkan suci suci saja uji betul dan pada saat kain itu basah pada saat itu kan kelihatan kalau putih kan kelihatan kain putih kain putih kain putih marionton basah misalnya ngeplek tenggul itu kan ketinggalan ini termasuk menutup atau enggak pokoknya kalau launnya kelihatan warnanya kelihatan itu tidak cukup menutupi aurot yang seperti itu karena yang harus ditutup itu warnanya aurot kalau memang ditutup masih kelihatan walaupun dengan apa saja katakan tadi kain kalau kering enggak kelihatan tapi kalau basah akan kelihatan boleh kelihatannya itu enggak boleh termasuk kelihatan kelihatan betul nggak menutup aurot ya ya dikinikan biar-biar ada angin dulu begitu kan mungkin aja kalau itu mungkin baku kepergian baju Jumat 1 kelas najis itu dulu langsung dipakai iya jadi kalau nempel nempel ya kalau memang bagaiannya putih ya kelihatan warnanya pokoknya warnanya tidak kelihatan dengan cara apapun dan tidak harus pakai kain ya tidak harus pakai yang penting menutup warnanya aurot betul tapi permanen di sini kok di sini kok penutup aurot dengan pakaian yang suci oh enggak kalau takat kirimnya memang begitu apa itu jadi menyangkut ke semuanya pokok benda yang suci bukan harus pakaian bukan benda yang suci yang bisa mencegah apa ya penglihatan manusia terhadap warna kulit itu benda apa saja sudah bedanya kalau dengan warnanya pacar nggak bisa pacar itu pacar ya itu kan setelah dilepaskan warnanya yang nempel itu makanya nggak bisa itu terlalu tipis itu warna itu bukan benda itu ya bukan benda bukan jirim warna makanya kalau pacar itu kan tidak mencegah air ke apa gugu nah lahir hanya dengan pitek cat-catan itu itu memang bendanya makanya kalau warnanya pacar tidak cukup untuk menutupi aurot artinya apa aurotnya ditutup dengan warnanya pacar dipacari semua ada rasa ya wadakholafidhalik nahutin walma'il kadir ya atau lumpur bisa air yang keruh bisa air yang keruh tapi soalnya dalam air ya apa soalnya dalam air kalau air jernih nggak bisa kelihatan ya ya jadi ya kayak gitu loh kalau memang nggak ada sama sekali ya gitu pakai air ya apa rukuknya kalau memang bisa rukuk dalam itu tanpa masak kot wajib ya rukuk dalam air disujud dalam air kalau memang masak kot masak kot disini dirangkan wajib apa keatas keatasnya lulak mudoh keatasnya ya tetap seperti itu ya iya betul sangking pentingnya sholat dalam keadaan apapun selama akal masih di badan di hayat masih dibandung badan itu tetap wajib sholat kalau hayat kalau ada akal ya mesti ada hayat ada hidup ya jadi selama nyawa dan akal masih ada tapi kalau sudah cuma nyawanya tok yang ada akalnya nggak ada sudah nggak wajib pokok itu akal ya nggak gila seperti kemarin itu akal akal ya apa ya ya apa ya biasanya ya apa dilihat dari ucapannya dilihat dari gerak-geriknya ya berarti rupanya ngelantur ya berarti nggak apa dikena begitu kok rupanya ngalur ngidul nggak kena ya nggak kena berarti itu ya wa yajibulan wajib apa satruhan utupi aurat aidan harimana harimana fi wairi sholati ing dalem liyani sholat ing dalem jabani sholat anin nasi sangking menungso wafil khelwatilan ing dalem waktu ing dalem persepen waktu dewean illa lihajatin angin krono hajat minirtisalin saking umpamane saking atus wanakhwilan sepadane atus jadi juga wajib menutup aurat di luar sholat walaupun di waktu sendirian kecuali ada hajat apa hajatnya mandi dan lain sebagainya mandi sendiri kalau mandi sama jenisnya ya tetap di tutup auratnya sebetulnya begitu sebetulnya walaupun mandi bersama-sama itu juga wajib menutup aurat kita kan gak sepodos atus campur dari sisi ini saya melihat punya sampaian sampaian juga melihat punya saya begitu itu kan gak boleh sebetulnya itu larangan yang kayaknya sudah biasa mestinya ya tetap menutup aurat kecuali kalau kita mandiri waktu mandi itu gak apa-apa ya ini apa jadi menutup aurat di luar sholat dari pandangan manusia yang memang haram melihat aurat kita jadi manusia yang tidak diperbolehkan melihat aurat kita lain dengan istrinya istri sendiri jadi apa kalau istri sendiri kan boleh melihat aurat kita tapi kalau orang lain ya enggak ya jadi harus ditutup aurat walaupun orang lain itu kewajiban untuk menutup mata ya orang lain wajib menutup mata kita wajib menutup aurat iya jangan berat sebelah orang lain wajib menutup mata lah kita aurat kita biarkan ya mana tahan gitu orang lain itu kan ya apa ikman gitu nantinya walaupun sama jenis sama jenis itu betul iya iya kan kita enggak boleh melihat auratnya orang walaupun itu sama-sama jenisnya aurat itu enggak boleh dilihat ya kecuali orang-orang yang boleh dilihat auratnya ya ya jadi wajib menutup mata itu tidak memperbolehkan membuka bukan berarti menutup mata kita wajib membuka kita boleh membuka enggak tetap auratnya wajib ditutup dan orang-orangnya wajib tidak melihat artinya menutup mata itu tidak melihat betul sama-sama keduanya singkono nutup enggak melihat tapi di sini itu beruka ya lama-lama melihat ya 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 Terima kasih.